Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahim Pratama Oke teman-teman Jadi di video kali ini Aku tuh bakalan membahas tentang Pertemuan Tukbar dan juga Arya Gasi Yang mana? Ini menurut aku adalah Sebuah video yang bakal meng-counter banyaknya haters Dan aku mau bilang makasih juga ya Buat teman-teman Jawa Selatan yang sudah percaya dengan aku Di video-video sebelumnya Dimana aku sudah membahas tentang pertemuan ini juga Dan kalian sudah membantu aku Untuk memberantas berang-berang Yang masih aja keras kepala Untuk dinasihati sebaik Apapun kita berbicara mereka tetap Membenci lah gitu Ya pada dasarnya Haters itu tidak akan suka apapun yang Apa ya yang orang kita suka gitu Jadi Menurut aku Ya biarkan aja lah Tapi aku berharap teman-teman tuh tetap stay Tetap percaya dengan aku karena aku Sudah Apa ya Menyelesaikan misiku dengan Baik Dengan segala info-info update Dan pastinya Akan aku berikan kepada kalian Untuk Membuat kalian tuh Tambah yakin Tanpa percaya dengan hubungan Fiki Namun Kalian harus bersabar gitu ya Karena aku tuh Sedang di luar kota Bukan di tempat aku Biasa bikin konten Sehingga belum bisa Untuk menyampaikan semuanya Dan jujur Aku gak bikin vlog Tapi Aku bisa menceritakan Semua yang aku dapat Secara valid Dan informasinya tuh A1 semua Waduh Baiklah Mari langsung kita Fokus ke topiknya gitu Dimana kita akan membahas Tentang pertemuan Fiki dan Tugbah Sorry Adi dan Tugbah Yang mana Kita itu bakalan Apa ya Membahas tentang Pertemuan mereka yang sebenarnya Sudah rencanakan beberapa Minggu yang lalu mungkin Jadi Pertama kita bakal lihat Story-nya dulu ya teman-teman ya Nah ini adalah foto rumah saya Yang mana sudah kita reaction Dengan Tugbah Ini ketika di cafe Nah Kalau kalian lihat story-nya Sampai akhir Kalian tidak akan menemukan Tugbah itu posting Foto aryagasi Bahkan disini Foto bertiga Tidak ada Foto aryagasi Disini teman-teman Nah Ini golden hour Golden hour ini sebuah kode ya Dari lagu yang dikatakan oleh Yang dinyanyakan oleh Vicky Pada golden Golden hour Nah gitu Jadi Ini tuh sudah Menjadi sebuah kode Satu-satunya yang Didekatkan Bukan dekatkan ya Yang Dikerindukan oleh Tugbah adalah Udah Vicky kita WT Golden hour Nah Lanjut Kita ke story-nya Apa ya Ke story-nya Aryagasi Dan disini juga Kita gak melihat Mereka tuh duduknya Dekat-dekatan teman-teman Nah Berbahagialah 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 Tugbah Nah kalian bisa lihat Di story yang satu lagi ya Si Nice ini Dia juga ada Dan Kalau kita bahas live-nya Ini kan dia udah ketemu dengan Arie Udah bikin konten dengan Arie Dan Bukan berdua doang gitu Udah aku bilang dari tadi Berbahagialah Ada rumahnya Malamnya adalah Ada lagi nih Nah Kita lihat mereka tuh Saling jaga jarak Dan Arie itu Tidak berada di sebelahnya Tugbah Berjauhan Ada jarak Di antara mereka gitu Oke guys Nih bahkan nambah satu orang lagi gitu Si Sogul Si Arie dia lebih Dekat duduknya dengan Sogul Daripada dengan Tugbah Sehingga Tidak menurut aku ya Nggak perlu ada Kecurigaan Tentang hubungan Tentang dari Arie dan Tugbah Sudah jelas itu Cuman pertemanan biasa Teman-teman ya Jadi nggak perlu lagi Ada keributan Tentang Ya pertemuan kali ini Bahkan gitu ya Kita seharusnya tuh Menunggu Dengan kedatangan Apa ya Tugbah ke Indonesia Atau mungkin Kedatangan Vicky ke Ankara Ke Turki Dimana Setelah live tadi Pasti dia itu Bakalan lebih Apa ya Lebih semangat Atau mungkin lebih pengen Datang ke Indonesia Karena punya banyak Teman-teman Kayak gini ngumpulnya Dan kita bisa melihat Wajah Si Tugbah itu Lebih bahagia ya teman-teman ya Ketika kumpul dengan Teman-teman Yang sefrekuensi Bukan Bukan ketika Dia itu Ada di Dimana Di Ankara Dimana dia harus live Dan dia sendiri Dan live nya kali itu Cuma sebentar Cuma 17 menit Karena banyak teman-temannya Dan dia lebih Mementingkan waktu Bersama teman-teman Dan aku ngerasa ini Bagus gitu ya Dia itu udah Main-main Happy-happy Kesana-sini Setelah beberapa bulan Dia itu sendirian Di Ankara Akhirnya rasa rindu dia Rasa sedih dia Ketika di sesetiga Yang dia ceritakan Terobati disini Dan aku gak akan Reaksion videonya Ari dan Tugbah ya Nge-vlog Cuma Nanti kalau Sanda ada momen-momen Kayak Membuktikan mereka Tuh gak deket Gak deket-deket Duduknya Atau mungkin Gak ada yang Gak anjil Aku gak akan Reaksion Dan kalau kalian Nonton live nya Kemarin Ntar Kita langsung aja Ke live nya Aku bikin Satu video Full aja Nah Ini adalah Live nya Tugbah ya Dia itu gak ada Live bareng Si Ari disitu Maksudnya Gak duduk Ari di sebelahnya Satu frame Gak Yang kalian bisa Lihat disini ya Tugbah itu banyak Pake bahasa Indonesia Juga ngomongnya Apalagi dia Jangan ngobrol oleh Temennya yang Satu itu Yang tadi Sudah kita reaction Juga story nya Disini tuh Kalian tuh bisa Nonton ya Banyak banget haters Yang menyerang Tugbah Sehingga pada bilang Jangan ini Jangan itu Tugbah ini Tugbah itu Ya menurut aku sih Gak ada masalah Temen temen ya Bahkan kalau kalian Lihat amal Story amal itu Dia lagi Pergi jalan-jalan Dengan keluarga Atau mungkin Dengan cowoknya itu Nah Satu-satunya Yang dilihatin nih Posisinya jauh Tiktok Halo Halo guys Masya Allah Nah Akhirnya kita bisa Masya Allah Masya Allah Akhirnya kita bisa Ketemu Mereka ya Tugbah Nah Buat temen-temen Yang tadi nonton Live nya Si Tugbah Coba kalau tuliskan Komentar kalian Apakah menurut kalian Ada yang aneh Ada yang spesial Dari Kayak Tatapan Viki Tatapan Tugbah Kehari Atau mungkin Yang lainnya Kan gak ada Kalau menurut aku Yang nonton Gak ada sama sekali Pure itu kayak Ya lagi ngumpur Rame-rame Ngobrol-ngobrol Kayak gimana sih Aku Kalau kalian ngeliat Story-story aku Gimana Ngomong sama temen-temen aku Ya kayak gitu aja Nah Jadi Tolong gitu ya Jangan Membuat Sebuah opini Yang mana akan Membuat orang tuh Tidak suka dengan Tugbah dan Ari Dan jangan dengarkan Hal itu Oh sorry Bukan dengan Ari Dengan Viki gitu Dan jangan Dan jangan dengarkan Hal-hal seperti itu Kalau kalian benar-benar Men-support Viki Naki Ya Seperti yang udah aku jelaskan Sebelumnya Viki sudah tahu Ini Sudah diberi izin Dimana kau tahu bang Itu sudah pernah dijelaskan Tugbah ketika dia left Dan juga sudah pernah Bukan sudah pernah Tadi juga sudah aku Tanya langsung sama Bunda Eva Jadi Ini infonya Valid ya Nah Kalian Harus Gimana ya Walaupun kalian gak suka Dengan Tugbah Dengan Ari Eh sorry Dengan Ari Kalian gak perlu Nonton videonya Dengan Tugbah Juga gak masalah Teman-teman Karena itu hak kalian Kalian boleh menunggu Vlognya Viki dulu Baru kalian nonton Tugbah Dengan Tugbah lagi Gak apa-apa Intinya Jangan menghide Karena Kalau kalian menghide itu Bukan cuma Tugbah Yang sedih Tapi Viki juga Bakalkan kepikiran Hal itu Kok bisa ya Orang ini Bahkan Viki juga Bakal takut Bikin konten Dengan teman-teman yang lain Kalau kayak gitu kan Karena Bisa jadi gitu Nanti ketika dia bikin konten Atau punya ide konten Kayak ketemu ke Negara ini Negara itu Orang-orang itu akan takut Buat konten bareng dia Atau mungkin Dia akan diserang Ketika dia itu Upload video itu Nah itu yang Seharusnya Jangan sampai terjadi Teman-teman Kita harus support mereka Walaupun Videonya itu bukan tentang Viki dan Tugbah Contohnya Bukan sorry Bukan Viki dengan Tugbah Masjid aku ya Tapi Kayak Viki dengan temannya Yang ini Atau temannya yang itu Karena dia kan Punya banyak teman Dari Berbagai negara Gitu Nah Jadi Bagi aku Support saja Teman-teman Ya Kita nantikan ya Ke Apa ya Bagaimana Ending Happinya Dan Kalau kalian mau Sedikit spoiler Season 4 Aku gak bisa spoiler Season 4 Seperti apa Tapi Kalau kalian mau spoiler Tentang bagaimana Intensnya mereka Bagaimana Percakapan mereka Nanti akan aku Buat sebuah video Satu aja video Yang Rangkap semua Sedikit banyaknya Immun Tentang Fikir Naki dan Tugbah Setelah pertemuan aku Dengan Mama Eva Dan juga keluarga Pastinya Aku gak ngomong Dengan Mama Eva aja Tapi dengan Babe juga Dengan Ada Dengan Duta Dengan Bang Tara Bahkan video call Dengan Bang Donets Nah Jadi Tungguin aja Sip Sekian dulu video hari ini Semoga video ini Menghibur teman-teman Dan selamat berakhir perkan Teman-teman ya Sampai jumpa di video-video update Selanjutnya Bye-bye